Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangunan jalan dan jembatan di 14 kabupaten kota di Aceh. Pembangunan itu menelan anggaran Rp686 miliar. Presiden Jokowi berharap adanya pembangunan memudahkan mobilitas masyarakat setempat. Distribusi logistik antar kota pun berjalan lancar dan baik. Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangunan jalan dan jembatan di 14 kabupaten kota di Aceh. Pembangunan itu menelan anggaran Rp686 miliar. Jokowi mengatakan pembangunan jalan dan jembatan yang melalui impres jalan daerah itu guna membangun konektivitas antar kabupaten dan kota. Diharapkan seluruh kota terhubung sehingga memudahkan mobilitas orang dan distribusi logistik. Jokowi mengatakan di Aceh ini ada 24 ruas jalan daerah yang akan diresmikan sepanjang 196 km. Sementara jembatan sepanjang 60 meter dengan total anggaran Rp686 miliar. Dan hari ini akan kita resmikan 24 ruas jalan sepanjang 196 km dan juga jembatan sepanjang 60 meter. Yang menelan biaya Rp686 miliar, khusus di Provinsi Aceh. Yang tersebar di 14 kabupaten yaitu di Aceh Timur, di Biren, di Semelu, di Aceh Besar, di Pidi, di Pidi Jaya, di Langsa, di Aceh Utara, di Aceh Tamiang, di Aceh Jaya, di Aceh Baradaya, di Aceh Nagan Raya, di Gayo Luas, dan di Bener Meriah. Jokowi berharap adanya pembangunan memudahkan mobilitas masyarakat setempat. Distribusi logistik antar kota pun berjalan lancar dan baik. Tim Liputan IDX Channel Dan pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tim Liputan IDX Channel Dan pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.